Ancaman berat bagi kita, judi online. Mabus Polri membenarkan seorang oknum pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital, KomDigi, terlibat perjudian online. Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri. Ia ucap karopenmas di Fumas Polri berikjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Trunoyudo belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut. Menurutnya, yang bersangkutan saat ini sedang diperiksa penyidik. Lebih lanjut, Trunoyudo memastikan bahwa Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Astacita Presiden RI Prabowo Subianto, serta berbagai program dan kebijakan pemerintah. Polri akan bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Kasus ini ditangani Polda Metro Jaya dan asistensi dari Bares Krim Polri. Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat tegas dalam memberantas judi online. Pemberantasan judi online merupakan salah satu prioritas Prabowo. Ketegasan itu sangat tegas, dari Bapak Prabowo itu sangat tegas. Itu jadi salah satu prioritas beliau, jekata Hasan di Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurutnya, pemerintah mempunyai sejumlah langkah dalam memberantas judi online. Namun, Hasan mengaku belum bisa memaparkan hal tersebut secara rinci. Pasti nanti akan ada langkah-langkah. Namun, kita lihat, saya belum merupakan detailnya di mana. Pasti akan ada langkah-langkah untuk itu, jika tanya.